Pada hari ini, Kamis tanggal 2 September 2021, saya serahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Seksi Interjen Kejaksaan Negeri Betul Tibur Pada Saudara. Saya terima tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Seksi Interjen Pada Kejaksaan Negeri Betul Tibur. Kepala Kejaksaan Negeri Betul Tibur, Abdur Kadir SHMH, memimpin langsung pelantikan dan serah terima jabatan Kasih Intelijen dari Pejabat Lama Angga Insana Husri kepada Pejabat Baru Duyana Indra. Pelantikan dan serah terima jabatan tersebut digelar Kamis 2 September 2021 di Ruangan Kajari Belitung Timur. Pelantikan Pejabat Eselon IV di lingkungan Kejaksaan Belitung Timur ini berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep 500 garing C-4 garing 07 garing 2021 tanggal 26 Juli 2021. Selanjutnya, Angga Insana Husni akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasih Datun di Kejari Kuningan, Jawa Barat. Sedangkan Duyana Indra sebelumnya menjabat sebagai Kasubak bin Kejari Belitung. Kajari Belitung Abdurkadir SHMH dalam sambutannya mengatakan bahwa promosi dan mutasi adalah bahagian dari organisasi yang harus terus berputar dan bergerak dalam rangka pemantapan kapasitas kelembagaan serta bagian dari pola pembinaan karir pegawai. Selain itu, Kajari juga mengucapkan selamat datang Kasih Intelijen yang baru Duyana Indra SH di Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan ucapan terima kasih kepada Angga Insana Husri SHMH yang telah menjalankan tugas dengan baik selama menjadi Kasih Intelijen Kejari Belitung Timur. Semoga sukses di tempat yang baru. Pagi hari ini kita sudah mengucapkan selamat terima jabatan sekolah setiap intelijen dari pejabat yang lama Pak Angga kepada pejabat yang baru Pak Duy. Semoga dengan selamat terima jabatan ini merupakan angka awal untuk menjalankan tugas-tugas berikutnya. Dan kepada pejabat yang lama Pak Angga, saya ucapkan selamat dan sukses atas promosinya menjadi Kasih Datun di Kejaksaan Negeri Kuningan, Jawa Barat. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas perannya selama ini sebagai Kepala Sesi Intelijen. Kepala Sesi Intelijen. Bermanfaat bagi Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Dan kepada pejabat yang baru, saya ucapkan selamat atas pantikannya sebagai Kepala Sesi Intelijen. Ini merupakan amanah dari pimpinan berupa keperjaan sebagai Kepala Sesi Intelijen. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa tugas-tugas sebagai Intelijen itu tidaklah mudah karena ada tiga item yang harus kita laksanakan, penyelidikan, pengalangan, dan pengamanan. Itu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Sesi Intelijen dalam rangka nopang atau menyusurkan seluruh kegiatan di semua bidang di Kejaksaan Negeri Belitung Timur. Usai acara pelantikan dan sertijab, kemudian acara dilanjutkan dengan rahmah tamah dengan penyerahan cenderamata kepada Angga Insanahusri dan istri dari Kejari maupun para kasih serta para jaksa dan karyawan lainnya. Dari Belitung Timur, Nasru Ruli dan Turuli Wiwi, Foros TV mengabarkan.